Mas, tolong mas, gue bilang pergi Tolong mas Pak RT, Assalamualaikum Pak RT Kenapa ibu-ibu? Pak, pak asal rumah saya digusur pak sama preman Cuman? Pak RT, masa rumah bu Ayu mau digusur pak Iya pak, masa barang-barang saya diangkut-angkut tim preman Ayo, ke rumah bu Ayu Itu dia Pak RT Itu dia Pak RT Lu semua harus keluar dari rumah ini Karena sekarang rumah ini Pembangunan yang ada di sini Itu milik PT. IMT menutupi berkat Oke Dana akan segera dilakukan pembangunan Jadi semua gue minta angkat kaki dari sini Lu jangan sama nama-nama tuh Ini warga gue Pak RT kenal sama preman ini Oh tentu Kalianlah yang gak mengenal baik Si bapak Jarwo ini Iya kan Bos jarwo Bang Pergi lo Nih Barang lo Tolong jangan usir saya mas Gak usah mohon-mohon Lu ini udah ngutang sama bang Rumah lu jadi jaminan Mas Tolong mas Bo bilang pergi Tolong mas 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 Lu ini seperti ini Atau hubungi di sini Bang Jangan usir saya ma Loh Jadi PFP juga mantan preman Tapi itu hanya masalah lu bu Saya udah berhenti jadi preman orang dia ini biasa kerja sama gua gusur-gusurin rumah warga baca dong jarwo jaget ini jaget kebesaran dia dulu sekarang gua yang rusin kenapa Pak RT mau pukul ayo pukul 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 ayo dong asli lu mana asli ga tidurnya mana jarwo 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 ngapain lagi lu mau cari gara-gara bok lu doyan banget hidup susah kayak gini nah dibayar berapa sih lu jadi ketua RT udahlah ayolah kita balik lagi jadi premas saya gusur-gusurin rumah warga satu warga gua yang modal gusur kalau lu gusur yang lain gua gak bakal game lu tau siapa gua akan buruk wuuu takut itu dia tapi yang gua mau gimana kalian gak usah cari gara-gara sebuah pergi gua yuk ini aja ya untuk obat malah deh jangan jadi preman lagi Pak RT tolongin saya motor saya motor saya hilang hilang? iya motornya warnanya apa? bentuknya gimana? motornya motor motor gede Pak RT warnanya biru putih biru putih? gimana ya Pak RT ya? oi 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 kenapa bang? saya mau minta tolong bang ini kamu udah gak aman bang ada maling bang motor saya dicuri bang yaudah gelera aja nih warga setempat nih kalian aja cuman ke dok tuh jadi ketua RT emang gak tau di siapa preman ini dulu ini mau usah cari carger dah balik ya? lihat nah fix nih jangan-jangan dia yang memotor abang bener kan? gua bilang apa bang? ngapain ya di jauh-jauh warga setempat pasti bener ini ini motor saya ini berarti bener nih palingnya Pak RT ini gini ceritanya tadi ada mas-mas jual motor ini katanya butuh buat berobat anaknya makanya saya beli ah boh gak mungkin mana ada kayak gitu ah alibi doang tuh ma populasi itu populasi harus dilaporin ke Pak RW ini cocok tuh emang sekalian aja bang biar dicopot jabatannya kalau mas yang gak mau dengerin cerita saya dengan hormat tanpa harus dicopot saya akan menunjukkan diri dari RT emang harusnya kayak gitu bang karena harus lo kalau misalkan bikin peridahnya buat di warga yang lain lu gak mau bau-bau aja waduh gimana bang tolong saya saya dihancar bang atut nah tenang aja sama dia ma ada gue makasih banyak ya bang berkat abang motor sini gak balik bang oke berarti urusan gue beres disini ya pergi pergi bye bye gue cabut bye bye lu bawa balik motor lu nih awas kalau bingung bersihannya gak di luar gue yakin pasti sanu sih pelangunya awas aja gue bakal cari cara enggak buat tapi bener ya Pak RT yang mainin motor hahahaha hehehe lu bego ya hah jadi itu gini gue punya tugas buat lo pokoknya gue mau warga manapun yang bawa motor lu colong motornya setelah lu colong lu jual motornya ke Pak RT hah lu gak arti gak mau 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 buat apa sih bang biar yang punya motor nyangkanya Pak RT yang nyuri motor dia yaudah cabut lo jadi ini juga akal-akalan lu bos nih lihat ini di otak jarwo dari hasil jual motor yang dibeli sama si jarwo bos gue mau keling nanteng dah lu mah gak sampe otak lu udah lu jangan banyak nanya dah yaaah ternyata bener lu pelakunya san iyaaah emang gua wih duit lu nih kita coba lagi dulu gua eh enak aja lu bangunin macan tidur lu wah eh bus ini di ego ayo pokok hahahaha 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 ayo pok akhirnya jarwo yang gua kenal aku akhir kembali ayo pokok awas lu kalo bikin gara-gara sama gua gua bunuh hahahaha apaan lu pokok ayo pokok bos lu gak apa-apa jisri ini yang gua tunggu ini yang gua mau dari jarwo tinggal tunggu tanggal mainnya aja yaaah hah hah tapi kalo misalkan si jarwo balik lagi jadi preman otomatis posisi lu sebagai ketua lengset dong bos dan lu bakal jadi sama kayak gua jadi anak buah kok lu malah pengen si jarwo balik lagi sih jadi preman karena semua bos-bos mafia tanah itu percaya nya sama jarwo dia cuma mau proyek itu dipegang sama jarwo nah nanti gua bawa jarwo biar proyeknya mulus oke nih kita udah dapet proyeknya gua depak dia smart idea bos iya dong pasti nah ini nih ini nih arti gadungan yang udah ngambil motor saya nih maling nih maling maling wah artinya parah banget nih kebangetan ga boleh kayak gitu tuh sama warga kenapa nih rame-rame ya eh lu udah gua gila ga bisa keluar-keluar lu ntar udah gua balikin liat nih siapa mau dipukulin spiralin nih spiralin gua parah banget ya ah pak rw pak rw disini pak rw ini nih rt gadungannya nih pak rw pak jarwo mulai detik ini jabatan kamu sebagai pak rt saya cabut dan kamu tidak diperbolehkan untuk tinggal di daerah sini lagi cabut pak jarwo oh iya mas maaf ya saya udah bukan rt lagi disini sebenernya saya udah ngomongin ini sejak lama pak jarwo tapi saya takut selama ini mau bilangnya jadi gini cuma ini satu-satunya cara buat jatuhin si jarwo jarwo sayang banget sama istrinya dengan gua bunuh istrinya orang-orang akan mikir kalau jarwo gak becus jadi pemimpin dia gak bisa jagain ini nyata sampai jumpa di serata hat.. suruh si iya pak jarwo uuh mengejar itu orang ternyata dia yang bunuh bini gua saham si ternyata lu udah bunuh bini gua haaa jadi lu tau wow emang ini dia lu cerdas loh cerdas lu mantap Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton!